Fuji anti-utami beberapa waktu lalu sempat mencoba peruntungan di dunia akting, mengikuti jejak sang kakak, Fagli Faisal. Ia diketahui ditunjuk untuk membintangi film bukan Cinderella yang tayang pada 2022. Sayangnya, akting Fuji ramai dihujat oleh netizen lantaran dianggap kurang natural. Bahkan ada salah satu kalimat yang dilontarkan Fuji dalam film tersebut sempat ramai dicidir. Hal itu rupanya membuat Fuji tak lagi mau menerima tawaran bermain film. Bahkan perempuan 22 tahun ini mengaku trauma untuk bermain film lagi. Agak trauma aja sih sebenarnya, kata Fuji dalam tayangan Podob Deddy Corbusier, dikutip Sabtu, 6 Januari 2024. Fuji mengaku akting yang ia lakoni di film itu kurang memuaskan dan membuatnya kecewa. Ia membenarkan bahwa itu adalah pengalaman pertamanya terjun ke dunia peran, akting aku jelek banget, aku akui. Baru pertama, main film, jelas Fuji. Mendengar itu, Deddy Corbusier pun shock dan tak percaya dengan ungkapan Fuji. Ia juga penasaran mengapa Fuji menyebut kemampuan beraktingnya tidak baik. Sahabat Aziza Salsha ini pun mengatakan dirinya dihujat netizen karena kemampuan aktingnya. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini pun tak menyangkal hal itu, netizen, yang bilang akting jelek, tapi pas aku lihat ya aku tahu itu jelek, tambahnya. Meski mengaku trauma, Fuji tak menutup kemungkinan untuk belajar dan mengembangkan bakat aktingnya. Sayangnya, Fuji belum tahu kapan ia akan kembali ke dunia perfilman tanah air, lantaran rasa takutnya untuk kembali berakting. Mungkin mau lagi, main film, tapi gak tahu kapan. Karena masih takut gitu, jelas Fuji. Diketahui, Fuji menjadi lawan main dari Rafael Adwell, Gusti Raihan, Anette Edoarda hingga Raisa Bawazir dalam film Bukan Cinderella. Sayangnya, film yang diangkat dari novel populer berjudul Sama dan telah dibaca lebih dari 11 juta kali di Watford itu hanya bertahan sebentar di bioskop selain itu. Tak banyak yang tahu Fujianti Utami alias Fujian ternyata pernah dekat dengan seorang pria pesantren. Fakta itu disampaikan Fuji sendiri di podcast bersama Deddy Corbusier dan Fidi Aldiano. Fuji dekat dengan pria itu pasca berpisah dari Tarik Halilintar. Sayangnya, Fuji enggan mengungkap identitas pria tersebut. Hubungan keduanya juga diperkirakan tak berlanjut lagi. Kocaknya, Fuji ternyata pernah mengirimi hadiah tak terduga untuk pria tersebut. Putri Bungsu Haji Faisal ini mengaku pernah memberi lemari usai mendapati tak ada lemari di kamar pesantren teman prianya itu. Fuji bahkan mengirimkan langsung lemari itu ke alamat pesantren yang bersangkutan. Ini bukan teromantis sih, tapi ini terkocak sih termasuk, gue pernah ngasih lemari, kata Fuji. Hah. Hahaha, lo ngasih furnitur, timpal Fidi yang langsung tertawa. Sumpah ini jujur, ini yang tahu ceritanya ini dikit banget. Aku yang ngasih, ungkap Fuji. Lemari baju dan tahu gak sih lemarinya itu yang kayak anak kecil gitu, yang lemari ada Mickey Mouse, Barbie, tahu gak sih? Celetuk Fuji. Gue tahu tapi buat apaan, ini pasangan lo Fuji. Seloroh Fidi masih tak percaya. Fuji kemudian menceritakan awal perkenalannya dengan pria pesantren yang ia maksud. Rupanya, pria itu adalah rekan yang sudah dikenal Fuji sejak lama. Keduanya kemudian saling berbincang dan memberi kabar lewat pesan. Jadi waktu itu, aku sempat deket sama cowok, ini after putus sama tarik lah, aku dekatlah sama cowok kan. Tapi enggak, dia itu jauh gitu loh, jauh dia pesantren, dia pesantren, aku i Fuji. Hah kok lo bisa ketemuan sama orang dalam pesantren sih Fuji, tanya Fidi kaget. Jadi itu kayak teman lama, terus pas aku kontakan lagi kayak, gue di pesantren, gue kayak, lo kenapa, ia pengen tobat aja. Terus langsung kayak, oke kalau dia tobat, enggak apa-apa, karena gue pengen tobat juga. Aku motivasi, ya.